Terima kasih Sama Inggris Tapi kayak kemarin aku baru pulang dari Jogja Ternyata di Jogja juga menggunakan bahasa Jawa Kenapa pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Bahasa Indonesia dulu, habis itu dilanjut dengan bahasa Jawa Habis itu bahasa Inggris Nah, tapi wajar ya kalau misalnya untuk bandara Itu sih wajar Karena di Jogja pakai bahasa Jawa Ini di Dubai pakai bahasa Jawa, the best Tapi kenapa? Nah, itu dia Langsung aja kita lihat, ini dia Terima kasih Terima kasih Dan seperti itulah seruan bahasa Jawa halus yang berkumandang di bandara Dubai Yang merupakan bandara tersibuk nomor 3 di dunia Informasi penerbangan dalam bahasa Jawa itu pun sontak mengundang gelak tawa Bagi sejumlah penumpang yang kebetulan mendengarnya Salah satunya penumpang asal Indonesia Yang tengah menunggu penerbangan di bandara Dubai Wahyu Pratomo Wahyu dengan sengaja mengabadikan pengumuman Tak biasa itu dalam bentuk sebuah video yang diunggahnya ke Instagram Story Wahyu yang kali itu tengah mengenakan kemeja kotak-kotak Terlihat terpingkal Kalau mendengarkan bahasa yang tak asing bagi dirinya Kini video singkat tersebut berhasil menarik perhatian publik Dan menjadi viral di Jagatmaya Ya kalau misalnya ada orang Ada keturunan dari Indonesia Pastinya mereka gak akan bisa menghilangkan akarnya Pastinya ada lah gitu Jadi kalau ditelusuri misalnya kita ke Singapura Ternyata nenek moyangnya ada dari Makassar Oh saya orang Medan gitu Belum pernah Kayaknya kalau aku ke Dubai dan denger bahasa Jawa dipakai pesawat Nah aku juga mungkin akan terpingkal-pingkal lucu gitu Tapi kalau di pesawat Ada salah satu maskapai penerbangan yang menggunakan pantun Untuk menyiap penumpangnya Itu ada tuh di Indonesia Dan itu aja udah cukup membuat kita terhibur ya Apalagi kayak gini Di negara orang lagi Dilansir dalam laman detiknews.com Usai mendengarkan pengumuman dalam bahasa Jawa itu Wahyu menuturkan bahwa tak hanya dirinya yang bereaksi akan suara tersebut Ternyata sosok pria Jerman yang tengah berada dekat dengan dirinya pun Mengungkapkan rasa penasaran dirinya akan bahasa Jawa itu Tak hanya Wahyu yang merasa terkejut Penyanyi Dewi Yul pun mengutarakan hal yang serupa dengan apa yang dirasakan oleh Wahyu Ya surprise aja saya gak tau ini secara resmi mereka gunakan Atau hanya untuk kalau mereka menemukan masyarakat yang mempergunakan bahasa Jawa Karena Jawa itu kan ternyata bukan cuma di Nusantara ini aja Tapi ada beberapa yang sudah sempat eksodus ke Suriname Sehingga di Suriname itu mereka ada pakai bahasa Belanda campur Jawa Dan itu telek banget Mereka gak tau bahasa Indonesia tapi lagu bahasa Jawa yang halus mereka tau Karena memang itu orang-orang Jawa yang pada masa kolonial dulu pindahkan Selain Dewi Yul penyanyi sekaligus pemain sinetron Ratna Listi Sangat mendukung atas apresiasi yang telah dilakukan oleh pihak manajemen Dalam menggunakan bahasa Jawa sebagai saluran untuk mempermudah sejumlah penumpang Indonesia Yang masih sangat lekat dengan penggunaan bahasa Jawa halus Aku surprise ada berita di Bandara Dubai menggunakan bahasa Jawa dan halus Aku sangat apresiatif gitu Berarti mereka mengapresiasi kita Kita pun ya harus apresiatif kepada pemerintahan Dubai yang menggunakan bahasa Jawa halus Untuk memberikan pengumuman kepada penumpangnya Pasti ada alasannya kan Mungkin penumpangnya sebagian besar orang Jawa Tapi lucu juga ya kita dengerin halo-halo tapi bahasa Jawa gitu ya Bagus ini sebuah terobosan yang membuat para penumpang juga sedikit terhibur ya Bukan hanya melakukan perjalanan yang suntuk gitu kan Dijalanan kan kadang pernah Tapi dengan ada yang hiburan seperti ini kan perjalanan jadi gak terasa capek gitu Menariknya ketika bahasa Inggris umum digunakan untuk penyampaian informasi penerbangan di setiap bandara Namun berbeda dengan bandara internasional Dubai Dimana bandara tersebut memilih untuk memberikan terobosan baru dalam sistem pelayanan Yang diaplikasikan melalui penggunaan bahasa Tentunya pemilihan bahasa Jawa pun bukan tanpa alasan Pihak manajemen bandara menyadari bahwa tidak semua penumpang maskapai fasi berbahasa Inggris Untuk itu dibuatlah kebijakan pemilihan bahasa di luar bahasa arus utama di dunia Yang telah didetapkan sejak pertengahan 2015 Jika bandara luar memilih kebijakan menggunakan bahasa yang dapat dipahami oleh penumpang Maka berbeda dengan Indonesia yang masih menggunakan bahasa arus dunia atau bahasa Inggris Mengingat sebagai bandara tersibuk nomor 3 Tentu banyak kedatangan penumpang yang beragam dan berasal dari seluruh penjuru dunia Maka manajemen bandara pun memberikan pengalaman menarik Tepatnya pada 12 Mei 2015 Bandara Internasional Dubai mengumumkan bahwa mereka menggunakan 26 bahasa Dengan salah satunya adalah bahasa Jawa Bahasa yang digunakan pun merupakan bahasa Jawa halus Alasan digunakannya bahasa tersebut untuk memberikan kemudahan Bagi setiap penumpang yang tidak mengerti dengan bahasa Inggris dan bahasa Arab ketika akan menaiki pesawat Sekarang gini, di negara orang saja bahasa Jawa dikumandangkan gitu Di Indonesia sendiri mungkin akan bisa menjadi sebuah ide yang bagus ketika di bandara Indonesia digilir nih Suatu saat bahasa tergantung arah tujuan ininya ya penerbangannya Misalkan ke daerah Medan, bahasa Batak Ntar ke arah Jawa, bahasanya Jawa Ntar ke arah Bali, bahasa Bali Kan lucu juga kali gitu ya Mengingat banyaknya warga Indonesia yang lalu lalang atau transit di bandara internasional Dubai Bahkan tak sedikit yang memang berasal dari pulau Jawa Maka tak heran jika bahasa Jawa memang layak untuk dipilih sebagai upaya untuk mempererat proses naik ke dalam pesawat Tidak hanya bandara internasional Dubai saja yang menggunakan bahasa Jawa Di Indonesia pun, tepatnya di bandara Yogyakarta juga telah memperlakukan penggunaan bahasa Jawa Emang seru sih ya, cuma tadi aku juga sempat kepikiran karena itu emang sangat membantu Buat orang-orang yang tidak mengerti bahasa Indonesia gitu Merasa langsung kayak homesick gitu, mendengar bahasa Jawa Dan sangat membantu juga untuk mengingatkan kepada kita-kita untuk cepat naik dan cepat ke gate untuk masuk pesawat Tau kan orang Indonesia yang paling telat di mana-mana ya Iya, gak cuma orang Indonesia aja, maksudnya di kita aja kalau meetingnya suka telat Siapa tuh? Oh saya sih gak pernah Hah? Saya orang Jerman Eh, saya ada turunan luarnya juga tau? Apa? Luar Jawa Ya, oke boleh Tapi ini sangat luar biasa sekali, saya juga sempat setuju ya tentang rata listrik Kalau misalnya ini memang bahasa daerah itu bisa diberdayakan Misalnya tujuannya misalnya ke Padang, nanti ada announce-nya juga bahasa Padang Itu seru sih, itu seru sih gitu ya Jadi boleh lah kira-kira dipikirkan gitu Tapi yang luar biasa di Dubai ini hebat Orangnya saya penasaran yang bisa bahasa Jawa itu Ini pasti orang Dubai tapi bisa belajar, hebat loh Iya lah mungkin orang Indonesia yang sudah lama tinggal di sana gitu Ada banyak sebenarnya di Dubai Kulo Sun, Kulo, Panjenengan, Ingkang Itu satu-satu tuh artinya gak nyambung Oke next aja deh Kita punya berita yang sangat membikin pemirsa ini pasti penasaran banget Nah karena kita sempat ingat film Ayat-Ayat Cinta dulu hit sekali Parah Dan bentar lagi mulai syutinglah Ayat-Ayat Cinta 2 Dan buat itu semua pemain filmnya harus menjalani masa karantina Oke itu gunanya adalah untuk memperdalam karakter masing-masing ya Betul Dan seperti apa keseruan dari para pemain Ayat-Ayat Cinta 2 ini Langsung saja kita lihat ini dia Silahkan Sukses membuat bapar para penikmat film Tanah Air di kisah terdahulunya Kini Ayat-Ayat Cinta ingin kembali melanjutkan kesuksesannya itu Dengan membuat film keduanya yang saat ini masih dalam proses pengerjaan syuting di beberapa negara Demi mewujudkan guber hasilannya itu Seluruh pemain di film ini seperti Fadi Nuril, Dewi Sandra, Chelsea Island, dan Tatiana Safira Diwajibkan untuk mengikuti karantina selama 3 hari berturut-turut Dengan didampingi para pelatih perannya Guna mendalami peran masing-masing di film tersebut Kemarin itu kita ada 3 hari karantina Jadi 3 hari karantina dengan acting coach Dan dengan tim produksi juga Dengan sutradara dan dengan semua pemain Ayat-Ayat Cinta 2 Ini menarik banget karena sebelum-sebelumnya aku belum pernah mengikuti karantina Terutama untuk film ya Jadi sebelumnya itu biasa karantina itu untuk teater saja gitu Biasanya teater itu ada karantina Tetapi ini pengalaman pertama di mana aku harus melewati karantina untuk sebuah film Dan itu luar biasa banget karena aku disitu belajar Gimana caranya jadi si karakter aku pribadi Gimana cara mendapatkan jati diri juga Cara ngedapetin soul, jiwa dari karakter itu gitu Jadi dan selain itu juga lebih deket ya Satu sama lain pemain, bonding, chemistry Ya itu sangat membantu Dan aku bersyukur banget ada karantina itu Kita udah kurang lebih sebulan reading Dan melakukan karantina Yang tujuannya tuh Saya pribadi sih Dengan pemain yang lain pertama kali syuting baru Jadi perlu ada pelatihan Supaya chemistry-nya itu muncul Dan kita tuh sebagai pemain tuh sinkron gitu Jadi kita ada kepercayaan untuk saling give and take Film acting Dan itu udah Seminggu terakhir kita lakukan Dan hasilnya Optimis Menjalani karantina adalah hal pertama yang dirasakan oleh sosok Chelsea Island Dalam membintangi sebuah film Karena dalam film-film sebelumnya Chelsea tak pernah melakukan hal tersebut Dengan adanya karantina menjadi tantangan tersendiri bagi Chelsea Untuk lebih mendalami lagi karakternya Ia kalau sebelumnya ikut film itu Tidak pernah ada karantina ya Mungkin reading setiap hari Latihan acting itu udah pasti Tetapi kalau karantina tuh gak pernah ada gitu Jadi bener-bener baru pertama kali ini Wow aku dikasih kesempatan untuk karantina Dan bersama semua pemain Jadi semakin deket gitu Jadi semakin ada ikatan batin Juga bonding, chemistry Dan itu sangat penting banget buat di film Karantina adalah cara yang baik untuk menalami satu karakter Agar mendapatkan hasil yang maksimal Selama tiga hari Seluruh pemain di film ini diharapkan Untuk mengesampingkan sosok diri mereka sendiri Dan menjalani kesehariannya dengan karakter yang akan diperankan Tidak hanya Dewi Sandra saja Chelsea pun merasakan manfaat dari karantina ini Dengan memberikan kesempatan untuk belajar acting lebih dalam Semua castnya itu penting banget Dan kita baru habis karantina Tiga hari Bersama Misbah Dengan Hulusi Bersama Fahri Dengan Keira Bersama Hulia Dengan Nenek Katrina Dan itu yang bikin pecah sih Pas kita karantina Akhirnya kita bener-bener Udah gak nganggep nih Fedy Nuril udah gak ada nih Panji udah gak ada nih Aco udah gak ada Tatiana yang cantik Udah Pokoknya kita buang jauh-jauh semuanya Chelsea yang 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 gemesin banget ya Kalau sehari-hari Kita ilangin semuanya Dan kita harus masuk karakter Sedangkan karakter Masing-masing itu jauh dengan karakter seharian kita semua Belajar acting sih Selama karantina ini Dan juga acting coachnya juga Ada dua kan Jadi mereka membimbing kita Semua pemain dibimbing gitu Dan Semuanya sama rata Gitu You just wanna You don't want my heart Maybe you just hit that Follow me with someone new Yeah you just wanna You just wanna You just wanna Terima kasih.